Baik teman-teman, disini saya akan memaparkan sedikit dari pengetahuan saya dan poin-poin yang saya ketahui dari materi visual coding, pelihatan, dan sistem auditorik. Langsung saja, kita masuk ke prinsip umum dari the visual system. Jadi, prinsip umum dari visual system ini adalah energi mencapai sistem saraf encoding, dan informasi disimpan berdasarkan neuron. Apa yang merespon, dan jumlah neuron respon dari neuron, dan waktu dari respon relatif dibandingkan yang lain. Disini juga terdapat prinsip umum dari persepsi, yaitu neuron apa yang diaktifkan. Dan sedangkan prinsip dari Johannes Muller, berisikan whatever excites a particular nerve establishes a special kind of energy unique to that nerve. Berarti, aktivitas dari suatu sistem neuron tertentu akan menghasilkan informasi yang sama ke otak. Jadi, di dalam proses transduksi ini memiliki lima tahapan. Yang pertama adalah resepsi, lalu ke transduksi, lalu mereduksi, lalu melakukan tahapan coding, dan terakhir yaitu transmisi. Selanjutnya, poin kedua dimana tentang root dalam retina. Jadi, misalnya Anda sedang mendesain mata, mungkin Anda akan mengirimkan pesan reseptor langsung kembali ke otak. Nah, pada titik retina itu, bagaimanapun pesan dari reseptor itu yang di belakang mata ke sel bipolar, yang terletak lebih dekat ke pusat mata. Dan sel-sel bipolar ini akan mengirimkan pesan ke mereka yang menyebutkan dengan sel ganglion, yang terletak dekat dengan pusat mata. Sel tambahan juga, ada yang disebut dengan sel amacrine, termasuk pembentukan sel dari bipolar, dan mengirimkannya ke bipolar lain. Jadi, banyak jenis juga sel amacrine yang disempurnakan masukkan ke sel ganglion, memungkinkan juga sel-sel tertentu untuk merespon, terutama untuk membentuk arah gerakan perubahan dalam pencahayaan warna dan fitur visual lainnya. Jadi, di dalam retina ini memiliki lebih banyak sel ganglion daripada sel bipolar. Dalam anatomi ini juga memiliki salah satu konsekuensi, yaitu cahaya bisa melewati melalui seganglion, amacrine, dan bipolar juga dalam perjalanan ke reseptor. Namun yang lebih penting dari konsekuensinya ini adalah titik buta, di mana ia pergi adalah titik buta karena tidak memiliki reseptor. Saat halaman tentang 10 inci atau 25 cm, X akan menghilang karena bayangannya menyerang titik buta. Sekarang, ulangi dengan bagian bawah angka. Ketika halamannya lagi sekitar 10 inci jauh dari mata, apakah yang akan kita lihat? Ya, kesenjangan akan menghilang. Ketika titik buta menyela garis lurus atau pola teratur lainnya, otakmu mengisi celah. Dalam kehidupan sehari-hari juga, kita bisa, kita pernah memperhatikan orang buta di tempat anda. Terdiri dari dua alasan tersebut. Yang pertama, otak kita terisi di celah seperti yang baru saja kita alami. Dan yang kedua, apapun di titik buta, satu mata terlihat ke mata yang lain. Seperti gambar-gambar yang contohnya untuk menemukan titik buta. Mungkin di situ bisa kita menutup mata kita, menutup mata kanan, dan membuka mata kiri. Seperti itu. Di mana anda akan melihat tempat yang mata kanan tidak bisa melihat dan sebaliknya. Selanjutnya adalah fovea dan peripheral retina. Ketika kita melihat detail seperti huruf di halaman ini, mungkin kita akan terpaku mereka di bagian tengah retina anda, terutama fovea kita. Di mana area kecil yang dikhususkan untuk kelihatan yang tajam dan terperinci. Dikarenakan, pembulu daerah dan akson sel ganglion hampir tidak ada di dekat fovea. Ia memiliki penglihatan yang hampir tanpa hambatan. Pengemasan reseptor yang ketat akan membantu persepsi detail. Lebih penting lagi, untuk memahami detail setiap reseptor di fovea terhubung ke sel bipolar tunggal, yang pada gilirannya terhubung ke sel ganglion tunggal dengan akson ke otak. Sel ganglion pada fovea manusia dan primata lainnya disebut sel ganglion cebol, dikarenakan masing-masing kecil dan merespon hanya satu kerucut. Sehingga, setiap kerucut di fovea ini memiliki rut ke otak. Nah, dikarenakan juga sel ganglion ini cebol menyediakan 70% input ke otak. Penglihatan juga kita akan didominasikan oleh apa yang kita lihat di fovea. Nah, semisalnya Anda pernah mendengar ungkapan mata seperti elang. Artinya, banyak mata burung menempati sebagian besar kepala, dibandingkan dengan hanya 5% kepala manusia. Selain itu, banyak spesies burung memiliki dua fovea per mata. Satu mengarah ke depan dan satu mengarah ke samping. Fovea extra memungkinkan persepsi detail di pinggiran. Elang dan burung ini, pemangsa lainnya serta pemangsa lainnya, memiliki kepadatan yang lebih besar reseptor visual di bagian atas retina mereka atau melihat ke bawah daripada di bagian bawah atau melihat ke atas. Itu dikarenakan mengatur bersifat adaptif karena burung, pemangsa menghabiskan sebagian besar waktunya dari membungung tinggi ke udara melihat ke bawah. Namun, untuk melihat ke atas, burung juga harus memutar kepalanya. Sebaliknya, berbagai banyak spesies mangsa seperti tikus memiliki sebagian besar reseptor mereka di bagian bawah retina yang memungkinkan mereka untuk melihat di atas lebih baik daripada di bawah. Sehingga, kita bisa melihat keuntungan dari evolusioner untuk spesies ini. Selanjutnya adalah reseptor visual atau batang dan kerucut. Jadi, retina vertebrata ini mengandung judua jenis reseptor, yaitu batang dan kerucut. Di mana, batang ini berlimpah di pinggiran retina manusia, merespon cahaya, redup, tetapi tidak berguna lagi dalam siang hari karena cahaya terang memutihkan mereka. Sedangkan kerucut berlimpah di dalam dan di dekat fovea, atau disebut juga bisa kurang aktif dalam cahaya redup ini. Dan pada kerucut ini, itu lebih berguna dalam cahaya terang dan penting untuk dalam pelihatan warna. Dikarenakan, itu distribusi batang dan kerucut memiliki pelihatan warna yang baik di fovea, tetapi tidak di pinggiran. Nah, pada batang ini juga melebihi jumlah kerucut sekitar 20 banding 1 di retina manusia. Sedangkan kerucut menyediakan sekitar 90% input di otak. Meskipun begitu, tetapi ingat sel ganglion cebol di dalam fovea ini masing-masing kerucut memiliki jalurnya sendiri ke otak. Dan di pinggiran atau kebanyakan batang, setiap reseptor berbagi garis dengan puluhan atau ratusan dari yang lainnya. Dan secara keseluruhan ini, berarti 120 juta batang dan 6 juta kerucut terhubung ambang ke 1 juta akson di saraf optik rata-rata 20 banding 1 rasio batang dan kerucut. Mungkin terdengar tinggi, tetapi rasionya jauh lebih tinggi daripada spesies yang aktif di malam hari. Minyak Amerika Selatan, burung yang hidup di gua-gua dan muncul hanya di malam hari, memiliki sekitar 15.000 batang per kerucut. Sebagai adaptasi lebih lanjut untuk mendeteksi pingsan cahaya, batang mereka dikemasi jauh jauh di seluruh retina. Dan orang-orang memiliki bervariasi secara subtansial dalam jumlah akson di optik. Mereka saraf dan ukuran kortex visual, sebagian besar juga karena alasan genetik. Nah, jadi pada batang dan kerucut, itu mengandung fotopigment, atau bahan kimia yang melepaskan energi ketika terkena cahaya. Jadi, fotopigment ini terdiri dari 11 cis seretinal atau turunan vitamin A yang terikat pada protein disebut juga opsin, yang dimana opsin ini bisa memodifikasi sensitivitas fotopigment terhadap panjang gelombang cahaya yang berbeda. Dan cahaya ini bisa mengubah 11 cis retina menjadi ultrans retinal, sehingga melepaskan energi yang mengaktifkan detik pembawa pesan di dalam sel. Selanjutnya adalah trikromatik. Nah, dalam trikromatik ini terdapat teori orang yang bisa membedakan merah, hijau, kuning, biru, orange, merah muda, ungu, biru, kehijauan, dan sebagainya, atau teori Junghelm Holst. Semisalnya, anggap saja di mana kita tidak memiliki reseptor terpisah untuk setiap warna yang memungkinkan berapa banyak, dan jenis apa yang kita miliki. Orang pertama yang memajukan pemahaman kita tentang ini, pertanyaannya adalah pria yang luar biasa produktif bernama Thomas Muda. Jadi, Jung ini itu adalah orang pertama yang memulai mengertikan batu roseta, dan ia pula juga bisa mendirikan gelombang modern teori cahaya, energi yang didefinisikan dalam bentuk modernnya, didirikan perhitungan anuitas, dan memperkenalkan koefisien elastisitas. Pada pria ini mengakui bahwa warna membutuhkan penjelasan biologis, ia juga mengusulkan agar kita semua bisa mempersepsikan warna dengan membandingkan respon di beberapa jenis reseptor yang masing-masing memiliki sensitif terhadap rentang yang berbeda kepada panjang gelombang. Ini itu saja tadi pemaparan materi dari beberapa sepengetahuan saya tentang materi visual coding, penglihatan, dan sistem auditorik. Semoga juga dari materi ini bisa dipahami dan bisa juga berguna untuk kalian semua. Dan mohon maaf jika saya memiliki kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya dan terima kasih. Baiklah itulah tadi pembahasan materi dari kelompok kami, kelompok lima, yang telah mencakup pembahasan materi dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-7, yang telah mencakup 7 materi. Sekian kami ucapkan terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaukakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!